Bagaimana supaya jiwa tenang, bil juo di mujahadah. Menyajikan kita setahap demi setahap menuju ma'rifatullah. Di dalam syarat yang disebutkan untuk mursyid, itu memiliki ijazah tertulis atau lisan, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Kemudian, Maka ikut serta membaca teks tersebut orang yang tidak ahlinya. Semenjak saat itulah Muhammad bin Sirin mengatakan, apa kata beliau? Sammulana rija'alakum. Itu tertulis dalam sahih muslim bagian mukaddimah. Ketika muncul orang-orang mengaku, maka perlu diperlukan ijazah. Sanat. Sekiatin nafs ini harus punya guru. Artinya harus masuk ke dalam suatu golongan, tadi Torikoh ya ustad ya. Tadi kalau ustad bilang, kalau yang waji begini aja sama ustad, itu belum cukup. Ustad bilang ke begitu. Berarti kan saya atau kita semua harus punya guru atau punya kelompok Torikoh yang mengajarkan, membimbing kita, sehingga kita menjadi tansi ketu nafs, dan berdikir, dan lain sebagainya. Barulah nanti yang takhir, waduhulijan nati. Setelah itu masuklah ke dalam surga. Itu yang finishnya di situ, waduhulijan nati. Ustad ada. Nafs mutmainnah harus lima. Kalau versi guru saya, lima berikut itu dari nafs mutmainnah mau naik lagi. Yang dipanggil itu nafs mutmainnah. Bukan supaya jadi mutmainnah irji'i. Bukan. Udah dipanggil, dia sudah mutmainnah dulu, baru dipanggil. Yang dapat undangan ke-apada Allah, itu jiwa yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan dan saya yakin bahwa ilmu yang disampingkan ini, bisa menjadikan kita setahap demi setahap, menuju ma'rifatullah. Di dalam syarat yang disebutkan untuk mursyid, itu memiliki ijazah tertulis atau lisan, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Kemudian tadi, Buya mencontohkan beberapa profesi, seperti dosen harus punya ijazah S3, yang disahkan oleh kampus, di mana dia kuliah. Atau juga mungkin kalau saya ambilkan contoh dokter, juga ada sumpah jabatan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter, yaitu IDI. Atau juga profesi-profesi yang lain, yang memang menunjukkan bahwa orang tersebut setelah dibayat, atau setelah disumpah jabatan, maka dia berhak menjadi seorang pembimbing atau seorang dokter secara legal. Berkaitan dengan mursyid ini, saya serpribadi mengenal tiga orang, paling tidak, yang menjelaskan tentang syufi ini, atau tasawuf ini. Tapi saya belum tahu persis, apakah yang bersangkutan sudah memiliki ijazah atau tidak. Bagaimana saya untuk mengetahui, bahwa ijazah yang dimiliki, kalau suatu saat saya tanyakan, itu adalah betul-betul ijazah, yang memiliki legal formal, yang ditetapkan oleh, katakan dalam tanda petik, profesi, kalau ini profesi Buya ya, profesi Torikoh tadi, atau sebagai mursyid tadi. Siapa yang mengeluarkan untuk saat ini ijazah tersebut? Supaya kita yakin, karena betul yang dikatakan Buya tadi, banyak sekali Torikoh-Torikoh yang ditawarkan oleh orang-orang tertentu, yang mengatas nama kendinya sebagai seorang mursyid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang bayiak. Kita semua ketika di dalam rahim, itu sudah berbayat, dan kita ma'rifatullah. Kalu bala syahidna. Itu adalah bentuk bayat manusia ketika di dalam rahim. Nah apakah perbedaan bayat, yang memang betul-betul, sudah kita katakan kepada Allah, di dalam rahim, ketika ruh kita akan ditiupkan, dengan bayat-bayat berikutnya. Apakah ada bayat major atau mayor, yang tadi disampaikan kita kepada Allah ketika di dalam rahim, kemudian ada bayat-bayat minor, atau bayat-bayat pendamping setelah itu, yang dibutuhkan. Oke. Cukup? Cukup dulu itu dulu. Terima kasih. Buka halaman 81. Ada judulnya, Tanaqulul Idhni. Bagaimana proses perizinan ijazah dalam dunia tarikat. Karena di zaman Rasulullah dulu, tidak banyak sahabat yang berani, mendaulat dirinya menjadi guru, kecuali diizinkan Nabi, maka sikap atau sistem yang ketat itu, kemudian berkembang-berkembang. Di abad kedua, kata Imam Amir As-Shaabi, apa kata beliau? Dulu ilmu ini ilmu sudur, ilmu fikih kah, akidah kah, apalagi ilmu zikir itu ilmu sudur, ilmu dada, adanya dalam rohani. Namun ketika ilmu itu ditulis, syarokana man leysa minna, syarokana man leysa bi ahlin, maka ikut serta membaca teks tersebut, orang yang tidak ahlinya. Semenjak saat itulah, Muhammad bin Sirin mengatakan, apa kata beliau? sammulana rijalakum, itu tertulis dalam sahih muslim, bagian muqaddimah. Ketika surah muncul, orang-orang mengaku, 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 maka perlu diperlukan ijazah. Sanat. Apa kata Muhammad bin Sirin? Kami setiap kali dengar orang mengatakan, Nabi bersabda, ini zikir dari Nabi, ini kalam Nabi. Apa kata kami? Mana gurumu? Siapa gurumu? Siapa yang mengizinkan kepadamu? Sammulana rijalakum. Sebutkan nama rijalmu, nama sanatmu, nama sheikhmu. Kalau sekarang, kamu lulusan mana? Yang mengasihi jazah kamu siapa? Boleh, Pak. Cuma kalau ilmu hadis sama ilmu ini agak beda dikit. Kalau ilmu tarikat ini agak kenceng adabnya. Antum gak akan berani. Paling bahasanya agak lembut. Pak Kiai, mohon izin. Boleh dong cerita, dulu proses Pak Kiai bertorikot sampai dapat izin. Itu ngulik, Pak. Caranya halus. Jangan bilang, Pak Kiai, mana ijazahmu? Jangan gitu, dipecat. Pakai adab. Tujuannya sama, tapi bahasanya beda. Coba kira-kira, kalau yang pertama tadi, kalimatnya, Kiai-nya bakal cerita gak? Bakal cerita kalau yang pertama. Dia ceritalah pertemuan dia dengan guru-gurunya, lalu dia dapat ijazah dari gurunya. Dia cerita. Kalau kurang yakin, datang ke purpose-nya. Nanti akan ada ijazah. Ijazah-ijazahnya banyak. Jadi bisa konfirmasi, bisa nanya, di dunia Torikoh hari ini, ini beruntungnya. Sekarang hampir semua Torikoh, itu ada izin tertulis. Dari guru. Nah ini amannya. Siapa yang mengeluarkan? Mursyid sebelumnya. Bukan jama'iyah, bukan organisasi, Jatman. Bukan Jatman itu, untuk menjaga, habit, atau menjaga kondisi, menjaga, guyupnya orang tarikat lah. Itu Jatman. Jama'iyah Torikoh. Yang sekarang dibina oleh, Habibna Lutfi. Beliau lah, Mursyid yang paling berkarisma sekarang, yang membina itu. Jatman tidak punya hak, untuk mengeluarkan ijazah. Kecuali, ijazah di, Zawiyah dia, di Padepokan dia, di Surau dia, di pesantrennya, kira-kira begitu. Namun, banyak sekarang fakta, bahwa, banyak Mursyid, sudah tidak mengijazahkan. Seperti Abah Anong, kalau di Banten, Abah Ahmad Sukanta. Dulu, Bah Asrori, di Surabaya, sudah tidak menurunan ijazah Pak. Maka, kepada murid-murid beliau, tidak usah pusing. Kan kita bukan, tidak penting sebenarnya, ijazah-ijazahnya, penting kita pernah punya guru, amalkan saja zikirnya sudah. Amal saja zikirnya selesai, tidak ada masalah. Tapi, tolong, bedakan, zikir itu, makanan kolbu. Ada pun, makanan ruh, ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah, lewat ta'lim, ta'rif, belajar ma'rifat, kepada ahlinya. Tidak mesti, mursyid kita sendiri, bisa jadi orang lain. Bisa jadi orang lain. Itu yang pertama Pak. Jadi siapa yang punya hak, mursyid, yang dulu dia punya, ijazah ke mursyidan. Hancit yang boleh ngeluarin. Jadi kalau dia, bukan orang yang dapat ijazah ke mursyidan, walaupun ada sejuta, sebiliar murid mengangkat dia, tidak berlaku. Kecuali dia buat torikot sendiri. Buat saja torikot sendiri, tidak ada apa-apa. Boleh juga kok. Yang kedua tadi, saya lupa Pak. Apa tadi? Bapak masih ingat gak? Gak ingat kan? Nah kita sebut itu, amnesia ruhani. Karena Rasul sudah wafat, maka kita cari pewaris Rasul, pewaris Nabi. Mereka nanti yang akan gedor-gedor kolbu kita, eh ingat, kamu dulu pernah syahadat, pernah bersaksi kepada Allah. Jadi fungsi ulama itu, untuk mengingatkan kita kembali, syahadat yang itu. Cuma mengingatkan itu bukan dengan visual. Ruh itu kan tidak mengingat Allah dengan bentuk. Karena bentuk ruh sendiri kita gak tahu. Bentuk, wajah, rupa, itu urusan ini nih. Kalau ruh gak, ruh itu rasa. Kenangan-kenangan rasa. Ciri-cirinya satu, disebut namanya, kolbunya bergetar. Di saat kolbu bergetar, sebagian orang nangis, sebenarnya ruhnya, sedang teringat dengan masa, dia berbayat dulu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi mursid, Pak. Jadi kalau mursidnya, tidak pernah mengalami hal yang sama, dia gak akan pernah, mengantarkan murid ke hadirat Allah. Gak akan pernah. Jadi si mursidnya gak bergetar kalau zikir, gimana dia bisa menggetarkan orang lain. Kira-kira begitu. Ya. Sampai jumpa, Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz. Dalam taurika itu, kadang-kadang mereka dikirnya, sampai keras sekali. La ilaha illallah quamitiyah. Itu kan, kadang-kadang kalau yang dekat rumahnya, itu kan merasa terganggu, karena keras suaranya. Sedangkan di dalam Al-Quran itu, Allah berfirman, Udu'un Rabbakum Tadurru Awwa Hufiyah. Berdo'alah kamu kepada Allah dan Tadurru dengan rendah hati wa hufiyah. Ini suara yang samar-samar. Sementara banyak orang yang mikir, dikeraskan, doa juga keras. Nah, itu yang sebetulnya, yang bagaimana, Ustaz? Yang sebenarnya, yang bagusnya, yang mana itu apa? Jahar juga boleh, apa siru boleh. Kalau yang jahar itu dalilnya apa, Ustaz? Kalau yang merujuk kepada Al-Quran kan, harusnya kita itu kalau berdoa, berdikir, khufiyah. Artinya khufiyah secara pelan, secara samar-samar gitu ya. Baik. Itu aja Ustaz bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan konfirmasi sebenarnya ya. Karena Antum kayaknya pengamal zikir keras juga. Itu nurnya nyambar-nyambar pak. Kalau kita berani claim, di Quran zikirnya cuma lembut, itu ayat yang mana dulu? Kan surat Al-A'raf ayat 205. Antum gak baca Al-Baqarah ayat 200. Ya kan? Gak baca hadis Nabi, soai Bukhari, soai Muslim. Atau hadis yang tadi, biraf is-saut. Siapa yang paling mengerti isi Quran? Ahlul Quran. Siapa yang menulis tentang adab ilmu Quran? Imam Nawawi. Tibian. Beliau juga nulis tentang kumpulan zikir. Indeks zikir. Judulnya Al-Azkar. Al-Azkar an-Nawawiyyah. Baca pengantarnya, dan itu sudah diterjemahkan kalau belum bisa bahasa Arab. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, nikmati yang Arabnya. Apa kata beliau? Dikumpulkan. Ini dalil zikir keras, ini dalil zikir lembut. Dikumpulkan. Jadi orang-orang yang masih mempermasalahkan zikir keras gak ada di Quran. Itu orang gak nge-update ilmu. Jahilnya murokab sudah. Itu ditulis sudah abad ke-7 Hijriyah. Tahun 600an Hijriyah. Imam Nawawi udah nulis. Masa ente belum update juga sih? Gitu kita bilang ngomong ke dia. Apa kata beliau? Zikir jahar, zikir sir, dua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Karena dua-duanya sabit fil-Quran. Dua-duanya ada di Quran. Terus gimana? Nabi itu kadang mengajarkan keras, kadang mengajarkan lembut. Itu aja. Hanya ulama ahli fikir, ahli zikirlah yang mengerti kapan keras, kapan lembut. Jadi, fas'alu ahlat zikri. Tanya ke pakar zikir, kapan kita keras, kapan kita lembut. Salah satu murid dari Abah Anom datang kepada saya. Ustadz, saya kalau zikir, la ilahallahu abadah sholat, harus 165. Harus kenceng. Saya tanya balik. Bukannya antum dulu diajarin beliau, panger sa'abah. Zikir keras, terus ada zikir lembut. Kalau lagi ngantor, kalau lagi di tempat kerja, kalau lagi safar, gak usah zikir yang keras. Pakai zikir yang lembut. Maksud beliau begitu, jangan saklok. Kalau gak sesuai kondisinya zikir keras, ya zikir lembut aja. Sebenarnya zikir keras, zikir lembut itu bukan masalah afdol, tapi kondisi. Di saat kolbu kita sedang bermasalah, maka zikir jahar paling afdol. Di saat zikir kolbu kita sudah tenang, jiwa kita sudah teratur, zikir lembut itu lebih afdol. Maka muncullah satu kalam dalam riwayat Al-Bihaki, khairul zikri ma'khafi. Sebaik-baik zikir itu yang lembut lirih. Baru nyambung sama surah al-arof, wazkur rabbaka finasik. Sebut nama Allah di dalam dirimu, dalam melembaga jiwamu, dengan kerendahan hati, dengan tidak menjaharkan dengan lisan. Baru masuk. Jadi ayat ini jangan dipertentangkan dengan ayat yang lain. Ini yang lucu, teman saya praktisi rukyah, membidahkan zikir keras. Tapi kalau dia merukyah, dia bentak-bentak orang pakai takbir. Bentak-bentak orang pakai ayat. Padahal Nabi tidak pernah bentak-bentak orang pakai takbir. Tidak pernah. Malah Nabi yang dibentak orang. Siapa yang melindungimu dari pedangku? Jawaban Nabi, Allah. Langsung jatuh dia. Jadi Nabi kalau baca Allah jadi pedang, Pak. Sakti. Kalau kita baca la ilahe Allah, takbir, udah berbuih. Udah habis suara. Tidak menang-menang juga. Kalah lagi. Berarti kita baru baca di lisan. Tentara Al-Mahdi di akhir zaman, itu menaklukkan rum cukup dengan takbir. Berarti takbir dia takbir yang mana tuh? Bukan takbir yang berisik. Tapi takbir yang menggetarkan langit dan bumi. Yang bersumber dari kolbu, terjun, tembus ke dalam kolbu. Jadi enggak ada masalah. Mau zikir keras, mau zikir lembut. Namun, kalau tetangga kita terganggu ya, kasihan Pak. Zikir lembut lah. Kecuali antum lagi mabuk zikir. Apa kata Nabi? Uzkurullah hatta yakul. Zikirlah kepada Allah. Hatta yakul al-munafikun. Sehingga orang munafik berkata, murauun. Di riwayat kedua, majnun. Sampai orang munafik menuduh kamu gila. Atau ria. Makanya dulu ada yang nanya disini, mohon maaf langsung saya potong. Karena beliau sudah sepuh. Itu zikir, hitung-hitungan, kenapa itu? Langsung saya, mohon maaf saya potong langsung. Kasian. Masih ada beliau? Masih ada? Wah, kalau Ma'ani dia enggak mau ikut ngaji lagi. Enggak apa-apa ya. Itu kenapa? Masa seumur begitu, masih suuzon sama orang zikir. Terjadi munafik kata Nabi. Bahaya. Maka semoga semenjak saat itu, dia tidak suuzon lagi sama orang yang berzikir. Kira-kira begitu. Wallahu'alam. Cukup? Begin. Oke. Satu lagi ya. Mungkin ada satu pertanyaan juga yang masih, bisa dibantu, dijelaskan. Tapi setelah beberapa hal yang disampaikan Buya tadi, tentang Syadad bin Awus, Ubadah bin Somid, dan kebetulan, saya sempat dulu ke sana itu. Di Palestine itu, Al-Quds, Betul Maqdis. Dan kejadian ini memang unik. Satu saat itu, ada orang Palestine yang memang, dari rombongan, narik gitu. Narik, untuk sejarah ke, Syadad bin Awus sama Ubadah bin Somid. Kita tidak sengaja, misalnya dari rombongan akhirnya, terpisah, dan ketinggalan memang akhirnya. Akhirnya, karena tidak tahu jalan, notok, tadak, tuk-tuk, ke sana kemari, nyari nanyaannya jalan. Terus kedua, ada pernyataan dari, Mursid juga sebetulnya, dari Abu Yadim Yati Cidahu. Beliau mengatakan, selalu itu diulang-ulang, dihadapan sandrinya. Pernyataannya begini, Abu Yad. Jadi kalau ditanya tentang, Torekohnya, Abu Yadim Yati Cidahu. Padahal, beliau sudah, maklum diketahui, dan sudah mafum bahwa, beliau itu, Mursid Torekoh dari, Tarihliyah. Ditanya sama sandrinya, Torekohnya apa? Torekoh Aing mengaji. Torekoh saya itu mengaji. Dan itu diulang-ulang, dan itu masyur sampai sekarang. Jadi kalau ditanya tentang Torekoh Abu Yad, Torekoh saya mengaji. Bahas Sundanya begitu, cuman bahas Sunda yang logat Banten, kira-kira begitu. Kedua, dari pernyataan dari, Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika ditanya tentang, wajibkah bertorekoh? Syekh Nawawi tidak menjawab, nah saya kenal itu, atau mengetahui sedikit, tentang Torekoh itu, dari pernyataan-pernyataan, para guru-guru, yang saya dengar, fatwanya begitu, atau pendapatnya. Jadi, bahkan ada satu pernyataan begini, dari satu guru tentang, Torekoh itu terbagi dua katanya, Torekoh perjalanan, atau Torekoh Madhab, yang dikatakan syariat, ada di situ, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Shafi'i, sama Imam Ahmad bin Hanbal, itu dikatakan Torekoh Madhab, itu syariat atau fikir, yang kita pakai sehari-hari. Kedua, adalah Torekoh Zikir, Torekoh Zikir, ada Mursyidnya sendiri, ada Imamnya sendiri, ada Torekoh Nakhsebandi, ada Torekoh Odiriah, ada Mursyid sendiri. Nah ini, berujung kepada satu pertanyaan, yang mengatakan bahwa, itu Torekoh Madhab itu wajib, Torekoh, yang dikatakan fikir itu wajib, punya imam, punya Madhab, itu wajib. Bagaimana kedudukannya dengan, Torekoh Zikir, apakah, kita ini yang awam, wajib bertorekoh, karena saya perhatikan juga, kalau para habaib, para sayyid, itu, ya tidak banyak yang bertorekoh, bahkan torkoh am, yang diambil, seperti pembacaan Roti Bulhadad, Roti Bul Atos, itu torkoh yang am, yang sudah diijasakan oleh para imam, Abdul Rahman bin, Abdul Rahman bin Atos, sama, Abdul Abdullah, Abdullah bin Al-Hadad, itu ijazah langsung am, yang memang dipakai langsung oleh para jamaah, dan makanya banyak, majlis-majlis dikir, yang, yang tanpa ijazah, katakan juga, apalagi bayat, yang dikatakan Bu Yat tadi, pertanyaan saya satu, kenapa juga para habaib juga, enggak, enggak banyak yang bertorekoh itu, enggak banyak, saya tanya langsung, Bip, kenapa itu, para habaib, ya kan saya sudah ada datuknya sendiri, ngajakin roti, baca aja roti, begitu, begitu, makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairul ini, pemain lama di Tullah, Bu Ya, perkenalkan nama saya, Khairul Saleh, Pak Khairul, jamaah Nabawi, jadi, saya ngikutin dari awal tadi, Bu Ya, dengan murid Abu Yadim Yati, sebelumnya, tiga bulan lalu, saya ziarah, ke sana, ya, betul, beliau kalau ditanya, Torikoh, Abu Ya apa, saya dulu enggak tahu, kalau beliau pernah ngomong begitu, karena kita di majlis, kita jawabannya sama, Torikoh Antum apa, jawabannya sama, Torikoh saya Ta'lin, Ta'lum, Ngaji, saya baru dengar, Pak, barusan, ternyata Abu Yadim Yati, kalau ditanya Torikohnya apa, bukan Shazili, bukan Kodiri, bukan Naksabandi, tapi jawabannya, Ngaji, apa maksudnya, beliau sedang mengajak, kalau ada orang belajar zikir, zikir itu kan sudah pakem, sudah kaku, sudah begitu-begitu saja, orang yang zikir, kebakar, Pak, kalau dia cuma zikir, penawarnya adalah Ta'lin, jadi kenapa banyak, mohon maaf ya, orang belajar zikir, kemudian jadi aneh-aneh, karena dia enggak ngaji, itu yang dimaksud oleh Abu Yadim Yati, maka murid-murid beliau, yang ngaji, terus bertorekot, pasti pada waras seperti Bapak, tapi kalau yang cuma zikir-zikir doang, wah itu, udah enggak jelas tuh, jalan, rambut udah enggak keurus, kemana-mana, udah enggak jelas, karena dia sudah, masuk ke alam lain, dimensinya bukan dimensi ini lagi, dan enggak bisa balik, susah baliknya, maka beliau, menyindir orang-orang, yang mencukupkan Torikoh itu, dengan hanya, ngambil wirid-wirit-wirit-wirit, zikir-zikir-zikir, kebakar, Pak, zikir itu panas, coba aja zikir, Allah, Allah, langsung hangat tuh, hangat langsung, kalau melewati dosisnya, usah kebakar badan kita, ini ibarat saja, seperti orang kebakar, amat teks, jadi ini saling tawar-menawar, ngaji doang, garing, bener enggak, maka orang yang jago baca kitab, tapi tidak ahli wirid, garing ilmunya, bosan kita dengernya, ah ustad ini, ngoceh doang, kering, kita enggak merasakan sentuhan kolbunya, maka ini harus dijama, digabung, itulah torikoh, kiai-kiai kita, abuya-abuya kita, zaman dulu, ini saya mau kasih tau Pak, banyak yang protes, kok Ar-Razi masih muda dipanggil abuya, itu bukan saya yang manggil diri saya abuya, itu guru saya yang manggil saya abuya, dan di kampung saya biasa, buya, itu anak muda, tua, itu dipanggil buya, tapi kalau abuya, itu langsung guru kita yang ngejazahin, jadi itu bukan panggilan saya sendiri, saya lebih senang dipanggil Ar-Razi, ya Ar-Razi gitu, atau dipanggil bro gitu Pak, lebih senang, karena dianggapnya mudah, kalau abuya kayaknya tuhe ya, itu mau gimana lagi, kita hargai juga guru kita, masa kita enggak hargai, kalau saya menolak, sama dengan menolak, panggilan guru kan, dan itu enggak dibuat-buat kan, antum manggil-manggil aja kan, karena guru sudah bertitah, itu ridhonya guru, karena ilmu itu bukan fisik Pak, ilmu itu, ruh, spirit, jika ma'rifatnya tinggi, dia tua, walaupun tubuhnya muda, antum tua, tapi enggak punya ma'rifat, itu bocah, bocil, bonek, ya, boceh, kata orang Persia, bocah, kata orang Betawi, sama, terus tadi tentang, kok para habaib sayyid, kok jarang bertori, antum baca buku namanya, Alman Haj As-Sawih, karya Habib Zain Smith, Sumait, beliau yang mendirikan Robito Alawiyah, bahwa Torikoh Ba'lawi, memang Torikohnya am, makanya kalau Pak Khairul nanya, bib, antum Torikohnya apa, ya pasti dia jawab, atok saya, datok saya sudah begitu, cukup Pak, itu khos untuk para habaib, kita enggak bisa begitu, di darah mereka, ada darah putih Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sedikit saja, tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung usul kepada Allah, namun, secara hukum alam, habaib, tidak habaib, kalau enggak ngaji, ya jahil, sama dengan orang biasa, habib, kalau enggak ngaji, sama ke orang awam, tapi kalau habib ngaji, kita kalah langsung Pak, kenapa kita kalah langsung, karena dia punya mahabah yang tinggi, kepada jin-jin-jinnya, dan sayyid al-alamin, baginda Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kan mencoba, mencari rasa dulu, mencari rasa dulu, tapi untungnya Nabi, menyebutkan nasab itu ada dua, ada nasab warasah, ada nasab jisim, ahlubait, maka ahlubait ini ada dua, ahlubait biologis, bin-bin-bin-bin, asegab, atos, adat, aidrus, ada 200 ya, berapa tuh, banyak banget itu, ada, al-mahjub, ada bazara, macam-macam, saya ke Perancis ini ketemu bazara, tau-tau orang mana pak, orang Makassar, orang Makassar, Habibnya diganti pakai gelar Andi, jadi Andi itu di Makassar dulu, itu pengganti gelar, sayyid Habib, seperti di Banten, diganti dengan Raden, jadi sebenarnya, Raden-raden yang ada sekarang, itu sayyid Syarif, namun, ada yang jalur, yang kuat, ada jalurnya, dianggap kurang kuat oleh Robito Alawiah, jalur azmatkan, itu kurang kuat, tapi kalau bagi saya, semuanya zuriat Rasulullah, saya hormat dan saya angkat tangan, kepada mereka-mereka, karena khawatir, ini pesan Rasulullah, s.a.w. jadi memang, ijazahnya, Toriqoh Ba'alewiah itu am, kalau mereka ngambil am, ya dapat ja'am, kalau mereka mengikuti, jid yang aslinya, siapa jid aslinya? Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, ngambil talkin jamaah, atau talkinnya, khos, tadi, ngambil talkinnya khos, fardih, berdua dengan Nabi, maka, sayyid Habib yang ideal, dia punya guru spiritual, yang mentalkin dia secara khos, baru tergabung dalam dirinya, Habib Zahir dan Batin, kalau enggak, antum bisa-bisa lebih tinggi, derjat kerohaniannya, dari seorang Habib, bisa, tapi jangan, GR dulu, dia punya jid namanya, Ali, punya jid dan namanya, Fatimah, itu beres urusan mereka itu, punya Hasan wal Hussain, yang Nabi katakan, Sayyidah Syababil Jannah, jadi mereka kirim patai haja, atau salawat kepada Nabi, lalu keluarga Nabi, langsung bergetar itu dirinya, coba lihat, Al-Habib Umar, setiap salawat, beliau sudah hanyut Pak, hanyut beliau langsung, karena cerita tentang jidnya beliau, baginda Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam, namun hati-hati, para habaib Sayyid ini, jangan mengerdilkan rahmat Allah, kan ada tadi jalur zuriat, nur, yang turunnya ke ulama, meskipun bukan, anak biologis Rasulullah, makanya dulu para sadah, para asyraf, mereka juga berguru ke kiai-kiai, yang bukan, Sayyid, kenapa mereka menganggap, walaupun saya Sayyid, antum pewaris ilmunjid aneh, gitu ngomongnya, maka mereka pun juga ngaji, maji kepada para masyaih, para kiai, yang bukan Sayyid, karena pada hakikatnya, pewaris Nabi itu, bukan pewaris jisim saja, tapi al-ulama, warasatul ambiya, siapa saja yang ada nur, khasyah, rasa takut kepada Allah di kolbunya, dia adalah pewaris Rasulullah, yang sebenarnya, meskipun tidak ada Sayyid, tidak ada Habibnya, jika nanti dikumpulkan, di hari kiamat, yang pertama Nabi panggil, ya dia, kira-kira begitu, ya, jadi kita, tidak boleh, suuzon Pak, sama Habib, nanti suul adab Pak, gugur semua, taruhi kotba nanti, zikir-zikir Bapak hilang, nanti, solawatnya tidak sampai, ini terakhir saya jawab, ada sebuah, solawat yang diajarkan Nabi, hadis sahib Bukhari Muslim, apa kata Nabi, bacalah solawat, Allah ma salli ala Muhammadu ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi, ya Allah sampaikan salam, solawat rahmat, kepada Muhammad, Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, istri-istri Muhammad, dan keturunannya, ini mu'jizat Nabi, keturunannya sampai sekarang masih ada, jadi antum baca solawat itu, mereka dapat, zuryatnya, tapi zuryat ada dua, zuryat ruhi, zuryat jasadi, jadi kita-kita yang bukan raden, bukan sayid, punya kesempatan menjadi zuryat, ruhi, semoga kita bagian dari mereka, amin ya Rabbul Alamin, saya rasa cukup ya, semoga kajian ini diridai Allah, ayat kita ditutup oleh Allah, Allah ma'stur, Nabi Sintri Kaljamil, wa nas'aluka ridha, wa nas'aluka ridha, wa al-jannah, wa ajirna minal nar, wa ajirna minal nar, razuqna ya Rabbana, ma'rifataka wa musyahadatak, wa sallallahu ala nabi Muhammad, alhamdul ala rabbil alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang bertanya, yang pertama, antara hawa nafsu itu, duluan mana bu ya, yang diciptakan oleh Allah, dan perbedaan hawa dan nafsu itu apa bu ya, itu yang pertama, yang kedua, apakah ayat Quran surah al-fajr, yang potongannya, ya ayya Tuhan nafsul mutawainnah, irji'ai ila rabbiki rodiyatammarudiyah, apakah ayat ini termasuk salah satu doa bu ya? hawa itu, itu artinya kecondongan, hawa artinya kecondongan, kecondongan negatif dari jiwa, disebut hawa nafs, maka orang yang menahan jiwanya, supaya tidak condong, bahasa Arabnya, nahan nafs, siapa yang menahan, hawa nya, kecondongan nya, kepada yang buruk dari dalam jiwa, jadi hawa ini mengarah kepada fujur, apa arti fujur? kekejian, siapa yang mampu mengendalikannya, maka bagi dia surga, surga itu isinya ketenangan-ketenangan, coba rasakan puasa, waktu berbuka senang gak? itu surga pertama di dunia, ya, antum yang tahajud malam tadi, bahagia gak? antum yang bisa subuh pagi ini, itu lebih bahagia daripada orang yang tidak subuh pagi ini, itulah surga yang Allah dahulukan, surga yang lebih awal Allah dahulukan, ayat, ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, itu bukan doa, tapi bisa jadikan sumber doa, disebut dihizib, hizib itu artinya, doa-doa berasarkan ayat, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa itu tenang, gak mungkin kecuali dengan, mujahadah, gak mungkin dia tenang, kecuali di mujahadahin, ya, maka jika ada guru tidak mujahadah, muridnya mujahadah, muridnya sampai gurunya gaknya, sampai-sampai, ya, itu banyak kejadian begitu ya, lagi, cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pertanyaan saya juga hampir sama dengan yang tadi, masih sekitar surat Al-Fajri, karena Ustaz menjelaskan tentang, nafsu-nafsu ini, disitu Allah memanggil, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainah, nafsul mutmainah, kau dalam surat Al-Fajri, saya pernah dengar, begini Ustaz, jadi, kalau kita ingin memiliki nafsul mutmainah, itu syaratnya lima, ada di surat Al-Fajri itu, yang pertama, irji'i ila rabbiki robbi atam martiyah, pertama, irji'i, tadi sama dengan Ustaz yang menjelaskan, irji'i artinya, rujuk ila Allah, kembali kepada Allah, artinya kita bertaubat, itu yang pertama, lalu yang kedua, rohdiyatan, martiyah, ridho, kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah, dan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya, terus, yang selanjutnya, fadakhuli fi'aibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, yang saya tadi terkesan dengan, apa yang Ustaz sampaikan, kalau kita ingin, menjadikan tajikiyatun nafs ini, harus punya guru, artinya, berarti harus, punya, apa itu namanya, masuk ke dalam suatu golongan, tadi, toriqoh ya Ustaz ya, tadi kalau Ustaz bilang, kalau cukup, yang wajib begini aja sama Ustaz, itu belum cukup, Ustaz bilang ke begitu, ya kan, berarti kan, saya atau kita semua, harus punya guru, atau punya kelompok, toriqoh yang mengajarkan, membimbing kita, sehingga, kita menjadi tajikiyatun nafs, dan berdikir, dan lain sebagainya, barulah nanti yang terakhir, waduhulijan nati, setelah itu, masuklah ke dalam, surga, itu yang, pinisnya di situ, waduhulijan nati, Ustaz ya, sekarang, tadi, kita, kalau hanya ngaji, begini-begini saja, tetapi satu, belum termasuk, masuk, apa itu namanya, usaha, mujahadah yang Ustaz ya, tapi gimana, kita ini, udah berumah tangga, udah repot ya, kalau kita, umpamanya rutin, berdikir, rutin masuk, apa itu tadi, di adegu, kayaknya itu, kayaknya terlalu, apa ya Ustaz, sedangkan agama, tidak memberatkan, itu, terus pertanyaan saya, kedua, saya lihat sekarang ini, anak-anak muda Ustaz, kalau ada Habib-Habib itu, itu mereka semangat sekali, mereka, semangat saja, dia paranin, eh paranin, dia datangin Ustaz, dia ngikutin itu, acara-acara Habib itu, apakah itu sudah termasuk, dia masuk Torika itu Ustaz, dengan jikir-jikirnya, dan lainnya sebagainya, tapi pada kenyataan anak muda ini, saya perhatikan Ustaz, kalau itu semangatnya luar biasa, dan banyak sekali jamaahnya, tapi giliran, waktu subuh, itu orang-orang tua, jamaahnya banyakan, anak muda kemana, padahal, orang-orang yang ikutin Habib-Habib, semangat banget, perempuannya ke, lakinya ke, itu banyak sekali jamaahnya, tapi ketika praktiknya, itu kemana Ustaz? Baik, ini itu ya, bertanya, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mungkin versi guru bapak ya, kalau mau nafsmutmainnah, harus lima, kalau versi guru saya, lima berikut itu, dari nafsmutmainnah, mau naik lagi, yang dipanggil itu nafsmutmainnah, bukan supaya jadi mutmainnah, irji'i, bukan, sudah dipanggil, dia sudah mutmainnah dulu, baru dipanggil, yang dapat undangan ke, pada Allah, itu jiwa yang tenang, jadi, bagaimana supaya jiwa tenang, bil juo, dia mujahadah, bil mujahadah, itu aja, supaya kolbu tenang, bizikrillah, dengan zikrullah, maka dua, supaya nafsmutmainnah, ini tenang, mujahadah, kolbunya dizikirkan, sudah dapat tuh, ini aslani min usulit tarik, jadi mungkin beda guru kita Pak ya, enggak apa-apa kan, karena kalau dia sudah tenang, terus dibilangin, kamu supaya tenang, kembali ke Allah, itu turun lagi, gitu, sekarang dia sudah tenang, sudah nafsmutmainnah, kalau sudah tenang, baru dipanggil, kehadiran Allah, dipanggil kehadiran Allah, disuruh gabung, dengan hamba-hamba Allah, jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri, enggak ada orang, usul kepada Allah sendiri, makanya, setelah nafsmutmainnah, adanya nafs, roh dia, habis itu ada nafs, marh dia, ada nafs, kemila, jangan dibalik, kurang pas menurut saya, terus, jangan sibuk dengan air orang, kalau ada anak muda senang sama habaib, Alhamdulillah subuhnya belum bangun, yang penting ini udah ngaji duluan emang antum bisa jamin, besok bisa subuh kan gak bisa jamin jadi kalau ada anak muda senang ngaji sama habaib, kita katakan Alhamdulillah, semoga besok ngaji sama habaib subuhnya masuk kita sibuk dengan aib kita sendiri kalau ada anak muda udah cinta habaib, itu udah bagus dapat syafaat dari bagina nabi, karena hadisnya jelas ahibu ahla bayti hubban li, cintai itu dua hal yang masalah jadi jangan karena dia gak bangun subuh, lalu kita batalkan cinta dia kepada habaib gak nyambung itu dua fan yang berbeda babani muhtalifani dua bab yang berbeda cinta ke habaib, syait dia udah bisa cinta sholat subuhnya, belum bisa on time kita terbiah mereka gitu caranya yang benar ya jangan kita salah-salahin, kasihan pak anak muda udah mau tobat masih kita salahin aja ya ustadz harus masuk torekot kita ini kok udah repot ya salam hidup ini akan repot terus pak kapan orang itu tidak repot kalau dia irji'i ila robbik irji'i itu pulang harus lewat jalan jalan itu namanya toriqoh mau sibuk sampai mati dengan urusan keluarga ya silahkan mau sibuk sampai mati dengan kerjaan silahkan kultamat ta'u bi'ghaizikum Allah katakan begitu suka-suka kalian suka-suka kalian Allah kasih kebebasan bahkan Allah mengatakan fa'budu ma'asyitum kalau kalian mau sembah selain aku boleh fa'budu artinya kalau kalian mau mengabdikan diri bukan kepada aku silahkan gak ada masalah sama Allah Allah gak butuh kita kok toriqoh itu metode bapak ini dari dulu ngeluh semua kok gak bisa khusyuk jalan khusyuk cuma bertorriqoh kalau gak khusyuk terus persoalan keluarga dibawah sholat betapa kurang hajarnya kita kepada Allah urusan kerjaan kita bawa sholat bapak ini mau ketemu pimpinan tapi masalah keluarga dibawa ke pimpinan sopan gak kita bisa konsentrasi mencari fulus yang bakal kita tinggalkan tapi tidak bisa mengkonsentrasikan diri untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala guru saya ngajak murid-muridnya belajar toriqot guru saya umurnya 82 saat itu murid-muridnya umur 60-70 udah ngaji dari umur 25-an apa kata guru saya ayo belajar toriqoh yuk jawaban yang umur 70 apa nanti aja Pak Kiai kalau udah tua lah dia gak ngeras tua Pak kita akan sibuk di rumah Pak Kiai Buya kita sibuk di rumah ternyata jawaban itu jawaban dia semenjak umur 25 sekarang umur 75 dia gak sadar kalau dia sudah tua seorang ibu-ibu minta diajarin zikir kita kasih zikir zikirnya cuma 100 apa kata dia ustaz saya kan sibuk ibu umur berapa saya umur 70-an ustaz lah ibu karyawati ibu pramugari enggak itu sibuk apa bongong juga dia kita ini sok sibuk yang kedua antum mengira bertorikoh itu meninggalkan dunia bukan bertorikoh itu nyatu dengan dunia secara fisik tapi batinnya dengan mahabatin alam ini zahirnya Allah batin kita apakah sudah dengan batin ya Allah itu torikoh kesadaran bahwa kita sedangkan dengan yang maha zahir batin kita dengan yang maha batin kesadaran itu namanya torikoh dan caranya enggak seperti yang antum bayangkan harus puasa sekian hari itu mau jadi ahli kebatinan namanya jadi torikoh itu beda orang beda cara enggak saklok kalau sama kiaifulan puasa dulu sekian hari mutih enggak mungkin kita beda guru guru aneh kalau ngajar torikoh itu sederhana sekali dilihat kita masih kecil umur 13 tahun diajaran zikir yang ringan-ringan kamu zikir ini anak pagi sore pagi sore tapi setiap kali saya zikir saya hilang taruh umur 15 mulai dikasih zikir yang mulai ada angkanya besar dilatih di umur 18 tahun sudah kuat zikir 70 ribu segala macam bahkan umur-umur segitu antum sekarang udah umur 40 50 masih ngomong begitu apa kata imam junaid di kitab ini tadi saya lupa bacain wahai anak muda latihlah jiwamu sebelum tua latihlah badanmu sebelum rentah karena nanti kalau badanmu sudah tua sudah rentah kamu tidak sempat lagi mengikuti jalur-jalur ulamak salafus soleh seperti saya ini itu junaid tiap malam gak bisa tidur tahajud mulung dia gak bisa tidur kalau tidur dikemudian menghukum dirinya gak berlebihan itu biasa satu junaid sekarang saya kasihan miris selain anak muda hari ini tua-tua juga sama mau tidur pakai handphone torekot samsungnya opo wia eplewia torekot ini lebih hebat mau tidur pakai torekot ini bangun tidur yang pertama dicari itu lagi kenapa orang bisa tahan karena ada yang dilihat antum rajin-rajin mujahadah nanti Allah bukakan kolbu lebih asik dari melihat youtube namanya mukasyafah musyahadah lebih asik dari baca kitab lebih asik semoga sampai cukup ya ada lagi yaudah udah banyak minta pulang pak ya foto-foto terakhir ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah dengan skenario Allah pagi ini saya bisa bertemu dengan bu ya saya peras dari pasar kemis tanggerang tempat Abu Yawci iya Grand Batavia pasar kemis saya juga mengucapkan terima kasih kepada bu ya telah membawakan cermin kepada saya sehingga saya baru menyadari saya berpakaian seperti ini saya malu rasanya dengan perbuatan maksiat dulunya cuman saya sedang belajar untuk memantaskan diri di hadapan Allah ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan bu ya yang pertama bagaimana menempatkan nafsu dalam amaliyah diri yang kedua adakah tips atau cara pada saat muhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa mungkin itu saja bu ya yang ingin saya sampaikan Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Nafsu itu jangan dikasih kendor karena ayatnya waman nahan nafsa siapa yang menahan jiwanya dari kecondongan fujurnya jangan dikasih kendor jangan masker doang yang bilang jangan kendor ini masker ini masker jangan kendor giliran nafs dibiarin nafs itu tidak hanya itu nafs itu ada zahir ada batin zahirnya nafs makan pengen terlihat lebih baik depan orang batinnya nafs pengen dihargai pengen dianggap alim pengen menggurui orang tidak mau digurui ini hati-hati masih ingat iblis iblis itu nafsnya pengen minta dihargai bahasa arabnya istakbaro jadi istakbaro itu bahasa halusnya pengen dihargai bukan saya pengen dihargai tapi emang harusnya begitu ini hati-hati orang-orang yang tersinggungan mulut hidupnya hati-hati jangan-jangan antum melihara kiber salah satu karakternya nafs hati-hati biasanya pengurus masjid kena ujian begitu pengurus masjid guru-guru sheikh sheikh kiai-kiai pejabat-pejabat atau mantan pejabat dia mantan masih ingin dihargai seperti pejabat namanya post power syndrome tau ya dulu dia dulu gurus masjid sekarang kan bukan itu di banak masjid saya ketemu begitu pak di banyak masjid saya gak tau masjid sini ya dinamikanya mungkin 11-12 lah bener ya sama lah karena masjid ini tempat nyembah Allah setan gak mau diem pak dia bikinlah pengurus tengkar sama pengurus antum yang tengkar kena udah kalau berbeda boleh tengkar ya gak boleh berselisih itu rahmat ya gak boleh itu takhasum bermukhosomah mulai kemudian orang kalau udah mukhosomah tengkar nyari kesalahan orang gak ada beberapa masjid udah kayak partai politik pak mau milih ketua itu udah pake waduh ya salam udah ada tim sukses segala ada grup baru lagi ya salam semoga masjid nabawi seperti nur nabi berselisih untuk maju bukan berselisih untuk bertengkar amin nafs ini fihalazah hawa nafsu itu ada lezatnya ini saya ngomong begini itu ada nafsunya kalau saya menikmati ngata-ngatain orang maka saya niatkan kalam saya ini ngata-ngatain diri saya sendiri perpahit loh pak ngatain-ngatain diri sendiri gak enak banget ngatain-ngatain diri sendiri maunya dia mengatain orang mulu gak mau muhasabah diri maunya menghisap orang mulu itu karakter kita itu karakter nafs itu berarti antum sudah bagus itu pertanyaannya saya gitu ya dengan pakaian begini merasa gak pantas emang gak pantas pak cuma meskipun kita bukan orang soleh kita mau meniru orang soleh walaupun hanya pakaiannya semoga dengan meniru pakaiannya nanti akhlaknya pun nempel ke tubuh kita kalau akhlaknya sudah nyampe semoga karakter kolbiyahnya juga masuk ke dalam diri kita nah ini jadi gimana caranya jangan kasih kendor kasih kendor kasih sanksi Allah itu memberi sanksi gak kepada jiwa ketika dia tidak mau mengakui Allah sebagai rob dikasih sanksi gak dikasih makan maka antum yang lalai kepada Allah kasih sanksi matanya gak boleh tidur satu jam kurangi zikir pecah Quran zikir pecah Quran sholat harus disangsi diri kita ini diberikan dia hukuman disiplin masa orang ada disiplin kerja mencari dunia tapi dia gak disiplin kerja untuk akhirat orang yang tidak sukses di masa tuanya dunia karena dia masa mudanya tidak disiplin sepakat bener Bapak kenapa saya bisa baca kitab apa saja sekarang karena saya disiplin dulu di umur mulai dari umur 15 tahun saya belajar baca kitab jadi telat belajar kitabnya kawan-kawan mungkin umur 12 sudah mulai hafal alfiah saya belajar itu umur 15 karena saya tahu ini ilmu mahal gak pernah kita tinggal lagi kuliah pun ketika orang tua saya mengatakan nak cari kerjaan Bapak susah saya bilang Pak apapun tolong beasiswain saya 4 tahun dan benar-benar Pak saya 12 tahun mendidik naf saya untuk tidak pacaran itu 12 jam setiap hari gak hurah-hara ke sana sini sibuk baca buku baca buku masuk jadi merbot di pesantren azan kadang-kadang imamnya gak ada kita jadi imam yang paling gawat apa dosen kita ini pesantren mahasiswa dosennya gak ada kita masih santri orang pada ngelirik terpaksalah kita maju disitu saya baru tahu kalau saya banyak baca tapi saat itu karena guru jauh kolbu masih ada sombong bertambah ilmu tambah sombong bertambah bacaan bertambah belagu itu saya alami dulu ini kan ada mahasiswa kita disini udah jadi ustad juga Ibnu Hajar dia kan jurusan filsafat tuh 11-12 lah kayak dia dulu bertambah baca kitab bertambah sombong jadi saya kalau baca kitab dulu niatnya mau debat orang serius pak jadi kalau baca ngapal hadis saya niatin untuk debat salafi kalau baca kitab akidah mau ngalahan syiah liberal kalau baca kitab filsafat mau ngalahin orang-orang yang sok-sok ngomong filsafat uduh benar-benar dulu gak ada yang benar kenapa di kolbu ada kiber di dalam jiwa ada karakter sombong yang belum dibenerin ketika bertambah solat bertambah sombong inilah yang terjadi pada orang baru hijrah jadi ustad dirinya belum diberesin apalagi mu'alaf bertahun-tahun dia makan haram sekarang mu'alaf dikasih panggung gak mau jadi santri sedangkan serigala hewan ternak hewan buas yang ada dalam dirinya belum dididik jadi tazkitun nafs ini kalau bahasa guru saya dulu saya masih ingat Syekh Maulana Muhammad Nuruddin Al-Khalidi Al-Nakshabandi lalu Syekh Hasan Basru Jalil Al-Qadiri Al-Samani apa kata mereka tazkitun nafs itu nak sama dengan mendidik anjing galak dalam hatimu dalam jiwamu kamu itu sama bahkan lebih jahat daripada anjing saya digitu-gitu sama guru saya dulu kamu itu lebih nakal daripada babi lebih jorok otaknya seksnya daripada babi lebih sombong daripada monyet lebih sombong daripada binatang-binatang buas itulah kamu lebih nyala daripada anjing sekarang jadikan dia kerangkeng dia itu yang disebut dengan khalwat jadi berkhalwat itu untuk itu apa yang lakukan orang khalwat puasa zikir sholat kurangin melek kurangin ngomong kurangin mikir banyakin zikir tapi harus dengan ilmu harus dengan syekh mursyid yang alim alim ilmu nafs kalau gak terhalu aku jadi Tuhan kayak aman musodek atau gak aku jadi nabi aman musodek jadi nabi dia itu prestasi orang betawi pak ada nabi dari orang betawi satu ya lumayan nabi ke-26 baik terjawab ya tentang nafs udah apa yang kedua tadi yang kenceng aja satu yang kedua itu bu ya bagaimana supaya pada saat kita bermuha sabah kita tidak terjebak dalam perandungan dosa muha sabah itu adalah cara kerja taubat muha sabah itu efeknya dua dua-duanya bagian dari taubat pertama melupakan dosa namanya move on antum jadi semangat tapi orang yang semangat lupa dengan dosanya bisa terjebak lagi kan setan gak mau diem pak nanti ada setan jadi orang soleh gimana ciri-cirinya yang sudah taubat ini dia belum mateng sudah berani untuk mengklaim dirinya taubat lalu mengklaim orang pelaku maksiat seperti dia dulu orang-orang yang kotor ini ini banyak nih anak-anak hijrah banyak kejebrak disini karena tidak tahu seni muha sabah ketika kita muha sabah dalam muha sabah pun ada syetan itu ketika kita move on apa yang kita rasakan kita menyalahkan masa lalu atau kita menyalahkan diri kita memandang hina orang yang melakukan masa lalu kita pekerjaan masa lalu kita itu masih dikerjain oleh teman kita kita memandang hina dia atau kita sayang kepada dia kalau antum sayang kepada dia mengasihi dia berarti sukses taubatnya terjemahannya apa Allah cinta orang yang taubat itu terjemahan antum kalau terjemahan ilmu ma'rifatnya beda lagi Allah cinta para pendosa yang sadar dari dosanya itu arti aslinya berarti orang maksiat bisa dicintai Allah bisa maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat kepada teman-teman saya yang masih maksiat Allah bisa jatuh cinta kepada kita kepada antum semua yang penting mau taubat lah ustad saya taubat besok ngerjain lagi udah taubat lagi sambalado gak apa-apa taubat sambalado itu disebut tawab ghaffar apa arti ghaffar Allah yang menerima istighfar berkali-kali tawab Allah yang menerima taubat lebih dari satu kali tolong jangan dengarkan lagi kalam ustad yang dipinjam lisannya oleh syaitan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang tobat nanti saja itu syaitan yang ngomong pak karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-ngundur taubat nanti saja kami tobat bener gak adakah ayatnya ada ayatnya taro aja tobatnya kata kiyai tobat itu cukup sekali gak bener tobat itu berkali-kali maka adalah fastasdik tawab coba tanya kepada orang ahli nahusorof apa arti tawab orang yang terjebak berkali-kali kepada maksiat dia pun berkali-kali tobat sampai tobat itu jadi makomnya jadi saya kalau melihat ada orang maksiat saya bawa ke diri saya sendiri antum jangan jijik melihat perempuan yang buka aurat mata antum kan menikmati yaitu jujur tuh yang senyum-senyum tuh jujur tuh ayo senyum pada bongong kan itu kita kita munafik ke dalam diri kita sendiri coba sesali aku mengatakan orang itu hina tapi aku menikmatinya gawat gak kita jijik katanya benci melihat orang buka aurat tapi antum tuh gak bisa lari dari dia bisa gak mata kita lari dari orang cantik bening buka aurat gak bisa antum gak gudul basur di depan orang antum bisa gudul basur depan masyarakat depan temen di rumah buka instagram bisa gudul basur gak saya gak yakin jangan sok suci maka karena kita ini gak ada yang bener utuh makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah ya pribadi yang suka taubah jadi orang yang taubah itu level pertamanya move on lupa sama dosanya tapi dia tidak membenci pelakunya ada yang kedua selalu ingat maksiatnya orang begini kalau dia punya guru mengajarkan taubat dia tahu cara taubat kalau dia taubat selalu ingat ciri-cirinya banyak nangis banyak merindingnya kalau ingat begitu selalu ingat dirinya yang hina orang begini gak sempet mikirin orang jadi kenapa ada orang hijrah habis itu ngata-ngatain temannya padahal baru kemarin sore hijrah berarti dia hijrah baru pakaian dan fikrohnya belum nafsnya bisa paham kenapa teman antum sekarang musuhin antum kenapa teman kita dulu teman-teman ngopi bareng ngafe bareng sekarang malah ngajak berantem terus di grup malah gak mau lagi semajlis itu karena dia baru disini hijrah tapi di dalam ini belum hijrah apalagi kolbunya mana ada orang halizikir sibuk posting video cukup baik 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 teman-teman cukuplah ayat ini mau sampai kepada Allah mujahadah bisa mujahadah sendiri tidak maka ikutlah mujahadah orang yang sudah sukses mujahadah disitulah perlu bertorikoh maka torikoh perlu direvisi diinovasi setiap masa walaupun namanya sama torikohnya naksyabandiah tapi ada revisi di dalamnya zikirnya gak perlu direvisi tapi metode mujahadahnya direvisi khadiriyahnya direvisi jangan kaku bertorikot bukankah cekh abah anum juga merevisi bukankah cekh amat khotib sambas juga merevisi dari dua torikot digabung jadi satu bukankah abul hassan syazili juga merevisi bukankah imam maulana khalid anaksyabandi juga merevisi lima torikot bukankah syaziliyah darukawiyah juga merevisi semua mereka merevisi tapi kok nyampe sekarang torikot jadi kaku orang-orang jadi saklah berarti ada yang tidak beres dalam kelimian bertorikot maka ambillah ilmu ini dari orang berilmu jangan dari orang yang tidak berilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh